terima kasih ya Josh karena kita taruh maksimal GPS Jaya GPS Josh jangan lupa like comment share dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di JRC official di video kali ini ini proses peleburan gimana caranya yuk kita simak sama-sama selamat menonton tutup penuh mas iya ini dikini gak dikini gak eningnya menit mulai habis dikini ini tuh bolak-balik ya mas iya ini terus dua sisi dua sisi ngolesnya dua sisi dua sisi dua sisi kaya lari santri nih hehehe panjang pas 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 sama proses pengleburan Hai ini saudara-saudara semuanya dimanapun dengan berada ini proses berarti habis itu didiamkan dulu didiamkan 5 menit lantrop bulak kelihatan warnanya kan ini udah birunya jadi bulat-bulat setelah ini setelah dioles pakai beglin ini diambil didiamkan selama kurang lebih kurang lebih lima menit hitungannya jangan dipanas-panasan saat peleburan karena obat ini ini juga termasuk obat-obat juga ini dalam artian kalau udah sudah dioles dibiarkan ini malah semakin kuat daripada obat kuat kalau hanya dibawa matahari iya baiklin ini makanya ada dua sisi baiklin ini sebagai obat penguat juga sebagai obat pelebur seandainya kita mau melebur otomatis dibasarkan dulu baru dibayaklin kalau seandainya langsung dibayaklin langsung dibayaklin tanpa dibasahin ini nanti malah dibiarkan malah semakin kuat aja Breakfast ya juga ya 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 penanya AIDS semakin lebih baiklin jangan dijemur mi malah nanti kelanjutannya malah mosque gak usah sama sekali Oke jangan sampai dan digunfur tapi loh tapi dibalet cantan tambah ya tambah padat jaranya posisinya yang penting enggak nak panas jangan sampai kena panas dengan reda Friend against redi slow load Return you man matahari semakin keragian semakin susah udah kelihatan pulak ya udah kelihatan pulak semangin hilang ini semangin gak bisa digosok-gosok gak apa-apa nanti udah disemprot kan hilang kalau sananya pakai semprotan mesin lebih cepat sehabis dikasih obat baru solasinya dilepas obat absurd yang nempel di isolasi ini udah empuk jadi kalau kita paksa di cepat dulu isolasinya nanti lem-lem yang disolasi ini nempel ke sini jadi malah ngaruh juga mengganggu ngaruh juga biar rontok sendiri obat absurd yang ada di sini terus ah ini udah seponnya beres ini ya dicuci seponnya juga harus dibedakan antara meskipun sepele ini bisa jadi nanti hasilnya biar maksimal dan kelihatan aja ikut kubis deh ini cantap penguat juga ini juga lebih cepat dan tidak banyak aduh gue selalu mau ya itu rasu itu semua ini ialahin paling close emangnya nanggu panggungnya itu juga ya ase iya gedein bang nih ini masuk ah gue sanggup biasanya yang cek panggung cek panggung cara membersihkannya sebenarnya di tempat cucian itu yang lebih enak harus dua sisi caranya harus dua sisi ini cara membersihkannya habis dicuci itu namanya ini apa tuh Mas membersihkan apa namanya itu membersihkan screen screen ini screen namanya kalau sahabat CRC dimanapun berada sabun manual udah paham ini namanya screen ini itu menghilangkan apa tadi Mas ya bekas adrugan sama filmnya juga ini bekas bekas pennya juga kembali semula we itu benang apa-apanya tuh benang-benang kok bener-bener Hai berapa yang sampai ya 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 Hai 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 nama ini ini Ini, ya press ini mas ya, ha? Iya mas, main press ini ya, ramai ya mas. Kalau manual, manual nggak bisa kencang ini ya. Ini habis apa mas? Ya ini habis dibaikin harus pakai sabun kelebon. Tapi jangan kini mas, langsung ke sini ya. Kalau kini, nanti berbusan nanti. Ini seorang HPD ya, kira. Ini kayak nguruki, tapi harus airnya. Sabun colek, menghilangkan. Minyak mah, minyak anu daiglin. Saya nggak beng, saya. Masih nggak guluk? Ini dikasih sabun colek. Habis dikasih ubat. Beklin tadi. Masih urung, Maki di anuman, nanti sepuluh. Coba diri dulu nih. Ayo, aja sorot, mau. Eh yang setting siapa ya Mas Geno Jadi caranya ini sederhana Caranya semuanya harus di sisi Apa itu namanya Ubat kuat Ini ubat kuat Nanti digosok lagi air Habis itu ini telahir Proses telahir ini Jadi jangan salah paham Sudaraku ini ubat kuat Ubat kuat untuk membersihkan Jadi bukan ubat kuat Untuk yang lain Ini pahamilah ini Ini Ada namanya HPV HPV itu harga Obat produksi Jadi kalau mungkin teman-teman mau Menangguan dalam bulu Aos-olos berarti Tapi lebih murah lagi Apabila kalau mainnya itu Main Di kaos belakang Jadi yang pertama Kalau saatnya kita main di kaos jadi Biasanya kalau ada kesalahan itu Yaudah kita Mengganti Satu kaos jadi Kalau saatnya kita main di kaos belakang Itu hanya Itu bisa jadi 6 kaos 1 kilo Satu kilo itu jadi 6 kaos Itu kain kartun yang benar-benar warah hitam ini Kalau kain PE Yang ketua dengan pakaian warah melak Itu sekilonya 60 ribu 63 sampai 65 Itu bisa jadi 5 Ini karena bisa jadi kaos 5 Jadi bisa menyenangkan kira-kira 65 Dibagi 5 Jadi kira-kira berapa Kira-kira 13 sampai 15 Terus jahitnya Itu jahitnya 5 ribu Jadi kita kira-kira ya 18 sampai 20 Itu sudah jadi kaos ini Biasanya kalau ini dijual 35 ribu kaosan saja Kita lihat keuntungannya berapa Jadi kita harga koko-koko ini Kita ini jadi korsanya 20 ribu Nah dijual 35 Kondongan dari 15 ribu sendiri Terus sebelumnya Tergantung warnanya Kalau dia satu warna itu Kalau kurang kekenan Terakhir ini Perpisahan Kata-kata perpisahan mas Yomeng perpisahan Lenggin Terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jadi ini Pelatihan yang telahir Terima kasih untuk Tuan Tutor Semoga ilmunya bermanfaat Untuk tim kelompok GPS Dan semoga berkah Sampai jumpa Di lain waktu Hati-hati di jalan ya GPS jaya Amin amin Hati-hati mas Yo Waalaikumsalam Alhamdulillah Terlaksana Alhamdulillah Sudah bubar hari keempat ini Alhamdulillah 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 Cukup selian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh